Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang 10 cara membiasakan hidup sederhana Di zaman modern seperti sekarang, dunia semakin banyak menawarkan kemewahan Yang seharusnya membuat hidup menjadi lebih mudah Tapi di sisi lain, juga membuat segalanya menjadi lebih rumit Dunia yang berkelimpahan membuat kita dapat memiliki banyak hal serta melakukan banyak hal Dan kadang kita dibuat bangga dengan memiliki semuanya Tapi apakah itu menjadi tujuan akhir? Dengan melakukan semua hal dan memiliki semua hal Apa kita telah mendapat kepuasan dan ketenangan pikiran? Di tengah hiruk-pikuk dunia yang menawarkan kemewahan Sebagian orang justru lebih memilih hidup dengan sederhana Dan juga hidup minimalis Hidup sederhana bukan tata kekurangan Hidup dengan sederhana bukan berarti hidup tanpa hal yang disenangi Atau hidup dengan keterbatasan untuk bertahan hidup Hidup sederhana adalah gaya hidup yang hanya fokus pada hal-hal yang membuat bahagia Dan hidup hanya dengan hal-hal yang dibutuhkan saja Tanpa harus terbebani Dengan jadwal dan barang-barang berlebih yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan Menyederhanakan hidup akan membawa begitu banyak kebebasan Kedamaian dan ketenangan pikiran yang membahagiakan Ada banyak cara untuk membiasakan hidup sederhana Yang pertama, hidup dengan penuh rasa syukur Rasa syukur mampu mengembang apa yang telah dimiliki menjadi lebih dari cukup Alih-alih terus mengejar hal yang lebih banyak, lebih besar, lebih baru, dan lebih baik Rasa syukur akan menumbuhkan rasa puas dalam diri terhadap apapun yang telah dimiliki Kedua, jangan membandingkan hidup dan harta yang dipunya dengan orang lain Karenakan sang sulit memulai hidup sederhana Kalau masih suka membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain Daripada sibuk membandingkan hidup kamu dengan orang lain Dan melihat apa yang membuat mereka bahagia Lebih baik fokus terhadap diri sendiri dan melihat apa yang membuat kamu bahagia Ketiga, tentukan prioritas Hidup dengan sederhana berarti mempertahankan yang berharga dalam hidup Dan lepaskan yang tidak begitu dibutuhkan Karenanya, penting untuk menentukan tujuan, nilai, dan prioritas hidup Agar dapat memilih mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus dilepaskan Kempat, belajar mengatakan tidak Seperti yang dijelaskan tadi Menyederhanakan hidup berarti memutuskan apa yang paling penting Dan apa yang ingin diprioritaskan Jadi tentu saja, yang selanjutnya adalah belajar mengatakan tidak Padahal hal-hal yang tidak sejalan dengan dirimu Seperti katakan tidak pada iklan yang menawarkan berbagai kebutuhan Seolah mengetahui apa yang sedang kamu butuhkan Padahal kamu sendirilah yang lebih tahu mana yang benar-benar kamu butuhkan Kelima, menjauhi hutang Belilah apapun yang sesuai dengan kemampuan keuanganmu Jangan membeli lebih dari itu Karena hutang justru akan menambah beban dalam hidup Kenam, sederhanakan lemari pakaian Passion yang bagus tidak terlihat dari seberapa banyak pakaian yang kamu punya Tapi dilihat dari pakaian apa yang tepat untuk kamu kenakan Tinggalkan pengeluaran yang tidak dibutuhkan Keluarkan uang hanya untuk apapun yang kamu butuhkan Ini bukan pelit Hanya saja belajar untuk hemat Agar keuanganmu tidak habis Padahal hal-hal yang tidak begitu penting Kedelapan, buat rumah menjadi lapang Membuat rumah menjadi lapang bukan berarti mengeluarkan semua barang yang dipunya Hanya saja cobalah pilih dari seluruh barang yang ada di rumah Mana yang berguna dan mana yang tidak berguna Cobalah singkirkan barang-barang yang tidak terlalu berguna itu Semakin sedikit barang, maka akan sedikit pula ruang yang dibutuhkan Dan kamu bisa menggunakan ruang yang kosong untuk kebutuhan kamu yang lain Kesembilan, berhenti multitasking Fokuslah pada tugas di satu waktu Entah seberapa berbakat ya kamu dalam melakukan banyak tugas Kamu tetap akan terlihat lebih baik ketika fokus pada satu tugas Kesepuluh, makanlah dengan sederhana Makan sederhana bukan berarti kamu makan seadanya dengan sedikit Tapi makanlah dengan cukup Dengan makanan yang sehat Tanpa harus menyediakan neraga menu di atas meja Yang justru membuat kamu bingung ingin memakannya mana Dan ujung-ujungnya terbuang sia-sia Itulah tadi 10 cara membiasakan hidup sederhana Kali ini kita akan membahas tentang langkah sederhana Memulai gaya hidup sustainable Melakukan gaya hidup yang lebih sustainable atau berkelanjutan tidaklah sulit Hal tersebut bisa dilakukan dengan berbagai langkah mudah Bahkan dari rumah Dengan melakukan gaya hidup yang lebih berkelanjutan Kamu bisa memberikan dampak yang besar pada lingkungan Berikut ada beberapa contoh mudah untuk memulai gaya hidup sustainable Yang pertama itu mengganti sikat gigi plastik dengan sikat gigi yang lebih sustainable Sikat gigi yang berbahan dasar plastik dan benda-benda apapun yang terbuat dari plastik Sulit diurai dan diajurkan secara alami Dan memang Sikat gigi yang berbahan plastik memerlukan waktu 400 tahun Untuk bisa terurai Yang tentunya dapat merusak lingkungan Sebagai gantinya Kamu bisa memilih sikat gigi yang terbuat dari bambu Kedua Mendapatkan edukasi mengenai gaya hidup sustainable Ada banyak informasi dan buku Yang bisa menjadi sumber informasi Mengenai gaya hidup sustainable Dengan melakukan riset mengenai pemahaman Dan pentingnya gaya hidup sustainable tersebut Kamu bisa jadi mengetahui Lebih banyak manfaat yang akan didapatkan Dengan melakukan gaya hidup sustainable Ketiga, hindari menyisakan makanan Usahakan untuk tidak menyisakan makanan Atau membuang makanan Ketika ada makanan sisa yang dibuang Makanan akan membusuk dan menghasilkan gas metana Gas metana merupakan gas yang sangat berbahaya Untuk atmosfer Untuk itu, sebagian hindari Menyisakan makanan Dengan memilih atau membuat makanan dengan cermat Keempat, membuat kebun sendiri Salah satu perubahan yang bisa kamu lakukan dengan mudah Adalah dengan menanam bahan masakan kamu sendiri Kamu bisa menanam buah, sayur, atau rempah-rempah sendiri Di perkarangan rumah milikmu Dan kalau kamu memiliki perkarangan rumah yang sempit Bisa melakukannya dengan tanaman-tanaman kecil Seperti bawang atau seledri Kelima, mengurangi penggunaan mesin cuci Mencuci dan mengerikan pakaian di mesin cuci Dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan yang mungkin tidak kamu sadari Ada banyak energi yang dibutuhkan Untuk mencuci dan mengerikan pakaian menggunakan mesin cuci Cara terbaik untuk menghindarinya adalah dengan mencuci secara manual Dan mengerikan pakaian secara alami Tanpa menggunakan pengering di mesin cuci Kalau kamu menerapkan gaya hidup minimalis Mungkin hal ini tidaklah masalah Tapi kalau belum menerapkannya Dan pakaianmu masih sangat banyak Mencuci dengan manual mungkin akan terasa menyulitkan Karena itulah dihancurkan untuk menerapkan hidup minimalis Dengan memanfaatkan pakaian yang hanya dibutuhkan saja Bukan pakaian untuk gaya atau sebagainya Kenapa matikan lampu atau alat elektronik yang tidak dipakai Kondisi gelap memang tidak menyenangkan Tetapi bukan keputusan tepat untuk meninggalkan kamar dengan lampu menyala Kebiasaan mematikan lampu Juga peralatan elektronik yang sedang tidak digunakan Akan membuat kamu mampu menghemat energi Hemat energi tidak melulu berkaitan dengan tagihan listrik di akhir bulan Tetapi juga penghematan terhadap sumber energi dari fosil Pemakit listrik kebanyakan berasal dari pembakaran batu bara Yang berasal dari fosil Hemat energi berarti juga kamu sudah berkontribusi terhadap Kelansungan sumber energi yang tidak dapat diperbarui Ketujuh, cermat membeli baju Harus diakui Industri fashion adalah salah satu penyumbang polusi terbesar Dilansir dari Triklik Industri fashion masih menyumbang polusi air Sampah beracun juga sisa bahan yang menumpuk Selain itu, konsep fast fashion juga menyumbang sampah akibat Produksi busana besar-besaran dalam waktu singkat Mulai sekarang, kamu bisa lebih cermat membeli baju Dengan memilih baju yang benar-benar kamu kenakan Jangka waktu penggunaan dan pertimbangan bahan Pastikan kamu membeli baju dengan bahan berkualitas Sehingga baju berumur panjang Selain itu, kamu bisa membeli baju-baju second hand Baju second hand tak jarang memiliki kondisi masih bagus dan harga miring Selain itu, hanya kota-kota tertentu yang menyetop penggunaan kantong plastik Barangkali di kotamu masih ada toko atau minimarket menggunakan kantong plastik Sebaiknya, mulai budayakan menggunakan kantong belanja ramah lingkungan Kantong belanja seperti ini bisa digunakan berkali-kali Sehingga tidak menimbulkan sampah Kamu tidak harus membeli kantong belanja baru Manfaatkan saja kaos bekas lalu jahit Atau sekedar diikat pada bagian bawah lantas jadilah kantong belanja Itulah tadi beberapa contoh langkah sederhana untuk menerapkan hidup sustainable Kali ini kita akan membahas tentang langkah sederhana memulai kehidup sustainable Melakukan gaya hidup yang lebih sustainable atau berkelanjutan tidaklah sulit Hal tersebut bisa dilakukan dengan berbagai langkah mudah, bahkan dari rumah Dengan melakukan gaya hidup yang lebih berkelanjutan, kamu bisa memberikan dampak yang besar pada lingkungan Berikut ada beberapa contoh mudah untuk memulai gaya hidup sustainable Yang pertama itu mengganti sikat gigi plastik dengan sikat gigi yang lebih sustainable Sikat gigi yang berbahan dasar plastik dan benda-benda apapun yang terbuat dari plastik Sulit diurai dan diajurkan secara alami Dan memang, sikat gigi yang berbahan plastik memerlukan waktu 400 tahun Untuk bisa terurai yang tentunya dapat merusak lingkungan Sebagai gantinya, kamu bisa memilih sikat gigi yang terbuat dari bambu Kedua, mendapatkan edukasi mengenai gaya hidup sustainable Ada banyak informasi dan buku yang bisa menjadi sumber informasi mengenai gaya hidup sustainable Dengan melakukan riset mengenai pemahaman dan pentingnya gaya hidup sustainable tersebut Kamu bisa jadi mengetahui lebih banyak manfaat yang akan didapatkan dengan melakukan gaya hidup sustainable Ketiga, hindari menyisakan makanan Usahakan untuk tidak menyisakan makanan atau membuang makanan Ketika ada makanan sisa yang dibuang Makanan akan membusuk dan menghasilkan gas metana Gas metana merupakan gas yang sangat berbahaya untuk atmosfer Untuk itu, sebagian hindari menyisakan makanan dengan memilih atau membuat makanan dengan cermat Kempat, membuat kebun sendiri Salah satu perubahan yang bisa kamu lakukan dengan mudah adalah dengan menanam bahan masakan kamu sendiri Kamu bisa menanam buah, sayur, atau rempah-rempah sendiri di perkarangan rumah milikmu Dan kalau kamu memiliki perkarangan rumah yang sempit Bisa melakukannya dengan tanaman-tanaman kecil seperti bawang atau seledri Kelima, mengurangi penggunaan mesin cuci Mencuci dan mengerikan pakaian di mesin cuci dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan yang mungkin tidak kamu sadari Ada banyak energi yang dibutuhkan untuk mencuci dan mengerikan pakaian menggunakan mesin cuci Cara terbaik untuk menghindarinya adalah dengan mencuci secara manual dan mengerikan pakaian secara alami Tanpa menggunakan pengering di mesin cuci Kalau kamu menerapkan gaya hidup minimalis, mungkin hal ini tidaklah masalah Tapi kalau belum menerapkannya dan pakaianmu masih sangat banyak Mencuci dengan manual mungkin akan terasa menyulitkan Karena itulah dihancurkan untuk menerapkan hidup minimalis dengan memanfaatkan pakaian yang hanya dibutuhkan saja Bukan pakaian untuk gaya atau sebagainya Kenapa matikan lampu atau alat elektronik yang tidak dipakai? Kondisi gelap memang tidak menyenangkan Tetapi bukan keputusan tepat untuk meninggalkan kamar dengan lampu menyala Kebiasaan mematikan lampu, juga peralatan elektronik yang sedang tidak digunakan akan membuat kamu mampu menghemat energi Hemat energi tidak melulu berkaitan dengan tagihan listrik di akhir bulan Tetapi juga penghematan terhadap sumber energi dari fosil Pemakit listrik kebanyakan berasal dari pembakaran batu bara yang berasal dari fosil Hemat energi berarti juga kamu sudah berkontribusi terhadap kelangsungan sumber energi yang tidak dapat diperbarui Ketujuh, cermat membeli baju Harus diakui, industri fashion adalah salah satu penyumbang polusi terbesar Dilansir dari Triklik, industri fashion masih menyumbang polusi air, sampah beracun juga sisa bahan yang menumpuk Selain itu, konsep fast fashion juga menyumbang sampah akibat produksi busana besar-besaran dalam waktu singkat Mulai sekarang kamu bisa lebih cermat membeli baju dengan memilih baju yang benar-benar kamu kenakan Jangka waktu penggunaan dan pertimbangan bahan Pastikan kamu membeli baju dengan bahan berkualitas sehingga baju berumur panjang Selain itu, kamu bisa membeli baju-baju second hand Baju second hand tak jarang memiliki kondisi masih bagus dan harga miring Selain itu, hanya kota-kota tertentu yang menyetop penggunaan kantong plastik Barangkali di kotamu masih ada toko atau minimarket menggunakan kantong plastik Sebaiknya, mulai budayakan menggunakan kantong belanja ramah lingkungan Kantong belanja seperti ini bisa digunakan berkali-kali sehingga tidak menimbulkan sampah Kamu tidak harus membeli kantong belanja baru Manfaatkan saja kaos bekas lalu jahit atau sekedar diikat pada bagian bawah lantas jadilah kantong belanja Itulah tadi beberapa contoh langkah sederhana untuk menerapkan hidup sustainable Kali ini kita akan membahas tentang tips menjadi pribadi yang tenang dalam menghadapi berbagai situasi Hidup zaman sekarang rasanya waktu berjalan begitu cepat Teknologi semakin canggih dan kompetisi orang-orang dalam meraih impian semakin ketat Hal itu telah mempengaruhi kesadaran setiap individu bahwa semua harus dikerjakan dengan cepat dan akurat Agar tidak tertinggal dengan yang lain Kondisi inilah yang kadang membuat kita merasa tertekan, panik, dan gelisah Padahal dalam kondisi tersebut, hal itu dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang gegabah Menyalahkan orang lain atau terlalu menyalahkan diri sendiri Oleh karena itu, untuk melatih menenangkan diri, ini adalah 5 tips untuk bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama, mengatur nafas Beberapa orang mungkin bertanya-tanya mengapa nafas mempengaruhi emosi seseorang Ternyata melatih pernafasan bisa mempengaruhi kondisi dalam pengendalian emosi Maka tak heran jika teknik pernafasan digunakan saat meditasi Ketika panik, marah, dan khawatir Cobalah untuk menghirup nafas dalam-dalam Tahan sebentar, lalu lepaskan Ulangi pernafasan tersebut sampai kamu merasa baik-baik Jika sudah rutin, melakukan pengaturan nafas, pengendalian emosi juga semakin membaik Kedua, menepi ke tempat yang lebih sepi Saat kamu dalam kondisi yang tidak tenang, coba berhenti sejenak dari aktivitasmu Carilah tempat yang lebih sunyi agar terhindar dari gangguan atau kebisingan yang ada Jika sudah jauh dari kebisingan, otak akan lebih tenang Dan teralihkan sejenak dari hasrat untuk melakukan sesuatu yang negatif Ketiga, berinteraksi dengan alam Ketika kamu sudah menghabiskan waktu seharian di depan komputer Atau pusing karena menghadapi orang-orang yang mempunyai berbagai karakter Maka langkah baiknya jika kamu rehat sejenak dan keluar untuk menghirup udara segar Luangkan waktu sekalipun hanya jalan kaki 30 menit Biscaya udara segar yang menerpa akan menenangkan pikiran dan memberikan energi positif untuk melanjutkan aktivitas Kempat, berbicara dengan orang sekitar Jika kamu tipe orang yang senang mengobrol Maka berbicara dengan orang di sekitarmu Baik itu teman, keluarga, atau bahkan orang yang ada di tempat umum Bagi beberapa orang, membahas topik yang tidak begitu penting memang menyenangkan Ketika di tempat kerja atau kuliah semua orang sibuk dengan topik-topik yang menguras pikiran Maka topik-topik yang ringan dan humor yang sederhana Menjadi pilihan saat melepas kepenatan Sehingga membuat pikiran lebih tenang Kelima, berpikir cepat sebelum bertindak Untuk tips ini Khusus untuk menyenangkan diri pada peristiwa berlangsung dan tidak dapat menepi sejenak Contohnya adalah ketika menghadapi orang yang berbeda pendapat di suatu kelompok Dalam menghadapi situasi ini Maka berpikir adalah kunci Seseorang harus memikirkan Apa yang akan terjadi jika terlalu emosi Dan harus mencari solusi pada saat itu juga Jadi tidak semena-mena marah Atau terlalu gelisah Dalam menghadapi situasi yang genting dan rumit Jangan terlalu gabah dalam bertindak Menjadi pribadi yang lebih tenang Di zaman yang serba cepat Memang menjadi sebuah tantangan Menghadapi lawan bicara yang berbeda pandangan Melihat orang yang lebih pandai dari kita Dan merasa lambat Telah mengantui beberapa orang Oleh karena itu Pengendalian emosi dibutuhkan Baik ke diri sendiri Maupun orang lain Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih